Sobat Diet Kalori, masih bersama saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang water fasting ya Jadi ada pertanyaan tentang water fasting ini Apakah direkomendasikan, apakah aman, apakah efektif untuk menurunkan berat badan Video ini akan membahas tentang water fasting ini sendiri Saya sudah melakukan riset tentang program water fasting ini Dan jawaban saya sebetulnya, kalau pertanyaannya apakah efektif? Jawaban saya iya, dia memang efektif Tapi apakah aman dan apakah direkomendasikan dan sebagainya Nah itu yang menjadi pertanyaan Kalau efektif memang iya, karena seseorang dalam kurun waktu tertentu Sama sekali tidak mengkonsumsi asupan makanan Apapun itu, mau rendah lemak, mau tinggi lemak, apapun Mereka tidak boleh, sama sekali Totally mereka tidak makan apapun Mereka hanya minum air putih saja, titik Mereka minum air putih, tok gitu ya Kalau orang Jawa bilang tok gitu ya Karena gak ada yang lain selain air putih gitu Dan kurun waktunya berbeda-beda ini masih menjadi perdebatan gitu Karena batas toleransi seseorang kuat atau bisa melakukan water fasting ini Otomatis kondisi tubuh mereka atau sama lain antara individu personal itu jelas berbeda-beda Tetapi, yang selama ini saya amati gitu ya Water fasting ini memang banyak sekali dilakukan oleh public figure, selebritis dan sebagainya Dengan tujuan untuk menurunkan berat badan Menurunkan berat badan mereka secara instan Sekali lagi instan, sangat cepat Super cepat Untuk keperluan tertentu Jadi memang public figure itu butuh di beberapa kondisi, beberapa kasus Mereka mungkin tanda tangan sign contract dengan sebuah production house untuk film dan sebagainya Harus memerankan peran tertentu dan seterusnya Nah, tapi dari pihak produksi film itu mewajibkan mereka untuk menurunkan berat badan Untuk keperluan syuting ya, supaya acting mereka lebih Apa namanya, lebih Lebih menunjang lah gitu Bisa lebih total gitu Nah, mereka harus menurunkan berat badan Dan itu biasanya kan jangka waktunya sempit sekali Dari sign contract sampai dengan proses produksi filmnya Pengambilan gambar dan seterusnya Sehingga mereka memutuskan untuk water fasting Itu yang perlu anda catat Dan juga mungkin bukan hanya di film aja ya Artis misalnya penyanyi dan sebagainya Mengharuskan tubuh mereka lebih slim Lebih terlihat kurus gitu ya Dan ya banyak lah tuntutan-tuntutan dari dunia entertainment ini Yang tanpa memperdulikan faktor kesehatan dan sebagainya Dan juga banyak sekali yang perlu anda pahami tentang water fasting ini ya Mereka-mereka public figure ya, seleb yang melakukan itu Di bawah pengawasan seseorang yang memang punya kompetensi di bidang hal tersebut gitu Sementara anda yang cuma ikut-ikutan aja Yang tahu dari luarnya saja Mungkin tidak mendapati pengawasan itu Tidak ada kontrol sama sekali dari pihak medis dan sebagainya Asal ikut-ikutan saja Nah, itulah bahayanya gitu Seperti itu Bayangkan seseorang dalam kurun waktu yang cukup lama gitu ya Bahkan ada yang sampai seminggu gitu Tanpa makan sama sekali Gila ini Ini sangat membahayakan gitu Berat badan turun iya jelas gitu loh Tapi ya perlu diketahui juga bahwasannya Telah dilakukan banyak sekali penelitian Bahwa kita sangat butuh yang namanya makanan Kita butuh nutrisi Kita butuh gizi Untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari Kalau cuma ngejar kurus saja Ya silahkan Tapi ya Kalau terjadi sesuatu hal yang buruk Sampai harus masuk rumah sakit dan sebagainya Jangan persalahkan saya Atau orang-orang yang Menginspirasi anda untuk melakukan water fasting gitu Karena anda cuma tahu di Luarnya saja gitu Dan masih menjadi Problematika Perdebatan dan sebagainya Tapi kalau saya dari Basic saya sebagai seorang nutrisionis ya Yang notabene memang belajar tentang hal itu gitu Akan tercipta satu kondisi dimana Ketika anda sama sekali tidak Memasukkan makanan ke dalam tubuh anda Tubuh anda itu akan menggerogoti Bagian organ tubuh anda sendiri gitu Jadi ada beberapa organ yang nantinya akan menyusut Mengecil ya Jadi bukan hanya tubuh anda Mungkin bayangkan kalau volume otak anda mengecil Atau mungkin ginjal anda jadi mengkerut dan sebagainya Akan terjadi penurunan fungsi organ gitu Dan itu akan sangat berbahaya gitu Banyak kok yang sudah melakukan penelitian gitu ya Terutama bagi mereka yang sudah menjalani water fasting ini ya Cuma minum air putih saja Lebih dari tiga hari dan sebagainya itu Mulai dari tekanan darahnya Terus kemudian Kadar gula dalam darahnya Itu banyak sekali yang terjadi Ya seperti itu Tidak normal gitu loh Semuanya Memiliki depak Efek buruk terhadap kesehatan mereka gitu Jadi artis-artis selebritis itu Mereka punya cukup uang Untuk membayar seseorang Katakanlah kalau terjadi sesuatu hal yang buruk gitu Mereka punya Penghasilan yang cukup Dan mereka memang melakukan hal itu Di bawah pengawasan dokter Dan sangat worth it gitu loh Nilai kontraknya Sign kontrak untuk sebuah film Untuk kontrak Untuk mungkin album yang mengharuskan mereka turun berapa kilo Dan sebagainya dalam kurun waktu Sekian minggu Sebelum launching albumnya Untuk pemotretan Saat cover albumnya Atau CD-nya Atau Untuk diputar di Youtube Untuk video klipnya Dan sebagainya Atau apalah gitu Itu nulai kontraknya Gede banget gitu loh Sampai Jutaan US dollar gitu Dan Dan worth it gitu Sementara ada Apa yang ingin anda kejar gitu loh Cuma sekedar hanya Untuk menguruskan Berat badan Untuk mendapatkan Simpati dari temen Untuk Supaya ada orang yang bilang Eh kok kurusan sih Cuma hanya itu aja Sama sekali gak worth it Dan anda harus mengorbankan Kesehatan anda loh Efeknya bisa punya Impact ke bagian Tubuh anda Ke organ anda Seperti saya bilang tadi Seperti itu Jadi Water fasting sama sekali Tidak saya Anjurkan Terlebih lagi Kalau sampai berhari-hari Kita tetap butuh makanan Tubuh kita itu Terdiri dari Sel Terdiri dari organ Terdiri dari Darah Daging Kulit Dan semuanya lah Ini membutuhkan Makanan Membutuhkan Gizi Membutuhkan Nutrisi Yang tentu saja Kita Dapati dari Makanan yang kita makan Seperti itu Jadi Tidak saya sarankan Untuk kalian Menjalani Water fasting Apalagi kalau sampai Berhari-hari Hanya untuk Tujuan mendapatkan Bentuk tubuh ideal Masih banyak kok Cara-cara yang lain Yang lebih aman Dan juga efektif Tidak membahayakan Kesehatan kalian Untuk Mendapatkan Bentuk tubuh Yang kalian idamkan Salah satunya Dengan program Diet Kalori Dan kalau Kalian Pengen tahu Lebih lanjut Tentang program Diet Kalori Silahkan kunjungi Website kami www.dietcalori.co.id Ingat www.dietcalori.co.id Terus kalian Follow juga Sosial media kami Yang ada di bawah ini Ada Instagram Facebook Spotify Juga ada Silahkan di Follow Dan ya Saya rasa itu Mudah-mudahan Menginspirasi kalian Bagi yang belum Subscribe Silahkan subscribe Tekan juga tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan Dengan video-video saya Berikutnya Yang akan Memotivasi kalian Untuk hidup Lebih sehat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati